hadis yang diriwayatkan oleh ma'am muslim rasulullah s.a.w bersabda innal aina hakkun sesungguhnya aina itu adalah hak benar adanya innal aina hakkun laukana syai'un kata rasulullah seandainya ada sesuatu laukana syai'un sabakal qadr seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir la sabakatuhul aina maka yang akan mendahului takdir itu apa? ayin banyak orang gak percaya tapi kata rasulullah yang banyak membunuh umatku itu apa? ayin jantung, suaranya gak bisa keluar itu menurut kedokteran seperti ini padahal gak mungkin itu ayin makanya antum kalau denger seseorang suaranya bagus jangan antum liatin pelototin waduh repot nanti urusannya bilang masya Allah gitu loh banyak orang tiba-tiba suaranya bagus tiba-tiba besoknya serak gak batuk gak sembuh-sembuh gini jadi kata kata Ibnu Qayyim ya gak apa-apa sedikit kita jelaskan karena ini bahaya ya banyak yang kita diantara kita ini gak faham jadi antum juga bisa jelaskan keluarga ya kekerabat atau teman yang belum faham kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab tafsir al-mu'awwidatain beliau rahimahullah mengatakan bahwasannya ayin itu adalah seseorang yang melihat secara langsung ya yang melihat secara langsung kepada yang dikenai tersebut ya yang nanti bakal dikenai ayin tersebut yang akan ditimpakan ayin tersebut ya kemudian ayin itu kata apa namanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah beliau mengatakan bahwasannya ayin itu bisa menimpa kepada sesuatu bahkan kepada sesuatu yang kita tidak dengki ya misalnya apa antum lihat pohon ya lihat kendaraan terus lihat binatang gitu kan lihat rumah tapi antum tidak mengatakan Masya Allah maka itu bisa mengenakan ayin sekarang misalnya ada orang lihat kambing misalnya ada gak orang lihat kambing tiba-tiba dia sirik sama kambing ya Allah di kambing ganteng banget ada gak nah tapi kata kata Ibnu Qayyim itu bisa sampai yang tidak didengki sama sekali itu bisa tertimpakan ya makanya kata beliau sasaran bahaya ayin itu sasaran ayin itu adalah apa namanya pandangan mata yang tajam yang pertama kemudian yang kedua kata beliau pandangan takjub nah itu tadi antum dengar seseorang yang suaranya bagus antum gak bilang Masya Allah ya kan antum gak ucapkan Masya Allah atau tabarak Allah ya dan kalau antum lihat dalam kitab Al-Muatta Imam Malik beliau meriwayatkan bahwa ada salah seorang sahabat ini sahabat loh sahabat ya sahabat Raja Allah bau'anum ajma'in itu sampai kena ain dan sahabat bisa mengenakan ain bayangin ya kan sahabat bisa kena ain sahabat bisa dikenakan ain ya kalau kita lihat dalam apa namanya kitab Al-Muatta itu memang Malik meriwayatkan bahwa ada seorang sahabat itu namanya sahal ya sahal sahal ini ya ini kulitnya bagus putih nah Amir bin apa namanya Amir bin Rabi itu pernah melihat sahal mandi ya melihat sahal mandi dan ketika Amir bin Rabi ini melihat sahal mandi apa yang dikatakan oleh si Amir tadi ya demi Allah saya tidak pernah melihat kulit sebagus ini dia gak bilang Masya Allah atau Tabarakallah mungkin gak ada rasa iri di hati sahabat gak ada dan di hadis itu dikatakan gak iri ya kan nah setelah dia mengucapkan perkataan tersebut itu si sahal langsung terjungkal jatuh kemudian pingsan dan panas ya nah hal ini diberitahukan kepada Rasulullah SAW ya apa kata Rasulullah Rasulullah tahu ya dipanggillah si apa namanya si diceritakan kondisinya kemudian dia panggillah si Amir kemudian apa kata Rasulullah kamu mau membunuh saudara kamu ya lima Barakta kenapa engkau tidak mengucapkan Tabarakallah atau Masya Allah ya habis itu Amir disuruh hudu ya disuruh hudu kemudian air hudunya itu dituangkan dimandikan kepada sahal lalu kemudian sahal siuman sadar dan sembuh dari penyakit udah selesai ya bahaya ini bukan ini loh jadi kata Ibnu Kayyim pandangan tajam ya jadi ngeliat orang ganteng diprototin gitu kan pandangannya tajam ya kemudian dia tajuk tapi dia tidak mengatakan Masya Allah atau Tabarakallah dan ingat Bapak kepada anak bisa mengenakan Ain ya anak kepada Bapak bisa mengenakan Ain ibu pun kepada anak bisa mengenakan Ain kalau dia tidak mengucapkan Masya Allah atau Tabarakallah Bapak